Saya mau menyembah batu, itu urusan saya 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 Amin, 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 amin Kamu si min, pada kesempatan sore hari ini Saya akan minta sebuah video, di mana video ini mengisahkan Bagaimana tentang pendeta sinting Siapa lagi kalau bukan si taiknya Udin Yang di mana taiknya Udin Taiknya Udin ini curhat-curhat Entah apa yang dicurhatkannya Sehingga apa yang disampaikannya Tidak ubahnya macam orang yang sudah gila Ya memang gila namanya orang Menyembah manusia Ya sinting, ya gila Kalau Udin tidak terima dikata gila Ya janganlah pula nyembah manusia Kan begitu Oke, demikian kamu simin videonya Orang Kristen tidak punya agama Saya juga tidak punya agama Tidak perlu ditafsirkan lagi Kata-kata saya kepada anak saya Keluarga saya, kakak saya Adih saya Tidak perlu diterjemahin Saya bisa bahasa Bima Saya bisa bahasa Arab Bahasa Arab Saya bisa bahasa Jawa Bahasa Indonesia Saya pakai untuk menjelaskan Injil itu Cerita-cerita saya Kata-kata saya Jelas semuanya Tidak ada tutup-tutup Kalau kamu tahu sejarah Alkitab Itu semua itu buronan Kalau kamu tahu sejarah Alkitab Itu semua itu buronan Masa pendeta buronan Kok diikuti oleh orang Kristen Masa pendeta buronan Kok diikuti oleh orang Kristen Apa yang disampaikan pendeta itu Benar gak selama ini Jadi bukan masalah Masalah saya ini buronan Kalau kamu tahu sejarah Alkitab Itu semua itu buronan Yesus Kristus Yesus Kristus buronan dari seluruh manusia pemimpin Semua buronan Semua buronan Semua buronan Masa buronan dikutin Masa buronan dikutin Kamu selalu ngomong menyembah manusia Lah kalau saya menyembah manusia Apa urusan kamu Merugikan kamu Nyusahin kamu Tak apa-apa Semua saya mau menyembah apa kek Saya mau menyembah batu Itu urusan saya Saya mau menyembah batu Itu urusan saya Kami gak ribut Kamu Ngomong Kalau saya mau menyembah batu Itu urusan saya Manusia mau menyembah apa saja Terserah Manusia mau menyembah apa saja Terserah Tugas saya sebagai pendeta Adalah mengatakan kepada orang itu Beritakan Dan harus dimenangkan Setelah dimenangkan Harus diajar Supaya apa Bersaksi Menceritakan Yesus Kepada orang lain Kepada keluarganya Anaknya Istrinya Apakah saya Gak ngomong Sama anak-anak saya Fikri Omeni Saddam Hussein Ma'amarkandafi Ngomong Mulai dari kecilnya Sampai Punya anak Saya tetap ngomong Dan saya Ngomong Saya itu Keras Terumpaman Terumpaman Saya Terserah Terserah Saya mau menyembah Orang Gonrong Manusia Gonrong Manusia Gonrong Manusia Gonrong Kau Nggak usah Sakit hati Kau Nggak usah Sakit hati Seandainya Yesus Masih hidup Hari ini Hidup hari ini Ditanya Tuhan Apakah Agama Anda Pasti Yesus Ada Menjawab Agama saya Muslim Agama saya Muslim Karena Yesus Berserah diri Pada Allah Yesus Tidak akan Mengatakan Agamanya Kristen Karena jemaat Pertama Tidak disebut Kristen Saat Yesus Sudah tidak ada Yaitu Paulus Bernabas Mengajar Dan menetan Di Antioquia Selama setahun Muslim Artinya Berserah diri Muslim Bukan berarti Penikut Muhammad Tapi Muslim Artinya Berserah diri Adam Muslim Abraham Muslim Moses Muslim Yesus Juga Muslim Muslim Yesus Tidak punya agama Apa agamanya Agama tidak menyelamatkan Agama hanya bikin ribut Kalau gereja Sudah mengkristankan Membawa-bawa Kristen Untuk menjadi agama Di dalam Gerejanya Itu Akan ribut Gereja itu Kristen Di dalam KTP Orang Kristen Itu hanya Supaya Ngikutin Disamain Seluruh Indonesia Agama sama dengan Kristen Sebenarnya Kami tidak beragama Kami tidak perlu Agama Yang kami perlu Untuk Oh Donasi 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 Biar Biar Banyak Donasi Nanti ribut Masalah perpuluhan Ribut Masalah Persembahan Tidak Begitu Makanya Saya membuka Donasi Sendiri Supaya Tidak ribut Karena Saya tidak punya Gereja Dan Saya tidak punya Perpuluhan Perpuluhan Itu Di Gereja Jadi Mereka Mengira Bahwa Saibu Dan Ibrahim Itu Menjaga Perpuluhannya Supaya Supaya Kaya Supaya Enggak Kerja Gede Kamu Kira Bahwa Ini Adalah Kerja Ketawa Ketawa Dalam Siaran Saya Suka Ya Nah Si Udin Si Udin Si tayinya Udin Ini Bercurhat Curhat Ya Jadi Pihal Masalah Donasi Dia Mengaku Tidak punya gereja Orang pendeta abal-abal Siapa pula yang mau jadi jemaatnya Sementara si Udin sendiri Tidak tahu isi kitab Bagaimana mau jadi seorang gembala Dan orang Kristen yang mana Yang mau jadi domba si Udin Orang si Udin tak tahu isi kitab Debat hanya marah-marah Hanya tensi Tinggi saja yang dibesar-besarkan Mudah naik darah Terus Tentang Al-Quran Hanya itu-itu saja Dan dipusing-pusing Peleset-plesetkan maknanya Hanya itu yang dia bisa Di Islam bodoh Di dalam kekristanaan pun tolol Akhirnya apa? Akhirnya sengsaraan sendiri Jadi gembel di rantau orang Jadi gembel di negara orang Yang pada akhirnya menyusahkan dirinya sendiri Bahkan jauh dari keluarga Bahkan anak istrinya pun Nah telantar Nah inilah akibat Jadi Allah bahar runas Ini baru asap dunia Belum asap Akhirat nanti Mau jadi apa sih Udin ini? Keran neraka lah yang sudah pasti Oke demikian saja Kau musim ini Yang dapat saya sampaikan Saya ribu disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Subhanallah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!